Apa sih yang bikin Pak Yusuf tuh pengen banget ngebangun banyak masjid, maka cita-citanya sampai seribu masjid ya? Sebenernya kepengennya ngomongin 10, tapi Allah sentil mulut saya jadi seribu. Ya sudah lah, bismillah aja. Kalau dia diucapin kudus seribu. Iya, kudus seribu. Tapi akhirnya Pak Sofian Jalil, Menteri ATR bilang, kamu bikin 10 aja, 990 nya ganti dengan kebajikan. Karena kalau masjid kamu bikin banyak, kosong nanti dosa juga kamu. Bener-bener, jadi masih tetap ke Indonesia ada yang ibadah gitu. Iya gitu. Nah sekarang bicara soal yang ini nih, ini arsitekturnya menarik banget Pak Yusuf. Kalau kita lewatin Tol desari, aikeci banget dengan desain ukiran-ukiran khas banget Tionghoa gitu. Cantik sekali. Dan sebenernya kalau lihat tulisan ini kayak Tionghoa, tapi sebenernya ini kaligrafi Arab itu. Tulisan yang kuning-kuning itu ada artinya, coba lihat di atas sana. Atas sana tuh ada tulisan terjemahan bahasa Tionghoa, padahal itu kaligrafi. Yang kuning-kuning itu kaligrafi bahasa Arab. Yang ujung itu Allah, tulis itu kan kelihatan. Oh, wow. Kenapa sih Pak Yusuf selalu mengasih sentuhan Tionghoa di situ? Apakah juga ingin menjelaskan bahwa sebetulnya Islam dan Tionghoa ini adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan? Itu itu. Kedua, saya memang mau membuat sesuatu yang unik. Bahwa teman-teman supaya tahu bahwa saya ini kepengen menyebarkan siar Islam terutama ke kalangan teman-teman Tionghoa. Karena itu pesennya Almarhum Buya Hamka, ajaklah saudaramu yang Tionghoa kembali ke agama leluhur mereka. Sekarang udah luar biasa, kita juga punya ahli syariah, dokter Sefei Antonio itu kan muslim Tionghoa. Terus banyak ustad-ustad bahkan ustad-ustad yang lembut, ustad-ustad yang keras juga kita banyak kan semua. Di antaranya ada adik kita Felix Yaw, terus ada Ali Fuddin El-Islami, banyak lah yang lain-lain. Ada Hani Christanto, jadi sudah mulai banyak sekarang mereka menemukan hidayah dan kembali ke agama leluhur mereka. Sampai sekarang udah ada nemasjid, berarti masih ada sekitar 994 masjid lagi dengan kebajikan-kebajikan yang akan dilakukan sama Pak Yusuf. Dimana lagi kira-kira masjid babah alun selanjutnya akan dibangun? Yang sudah pasti di Kuta Waringin, Bandung, deket Soreang Pasir Kojak situ. Terus di Sumedang, deket Cildeni Sumedang Dawan. Toh yang baru ini. Terus di Pontianak, bekas kantor saya dulu sama di Tarakan. Cukup deh empat, terus rencana Cimanggis juga akan satu. Itu sumbangan dari Pak Tommy Winata. Oh dari Pak Tommy Winata. Ini lihat kaligrafinya kan, Arab tuh ya kan. Oh iya kan, tapi ada bahasa Tionghoanya kan. Kubanya unik, bukan dari aluminium seperti masjid-masjid kita selama ini. Ini dari apa Pak Yusuf? Ini dari GRC. Jadi semacam kayak fiber tapi udah dicetak. Cetak jadi bukan dilukis disitu, dicetak. Sehingga jadi bagus presisi mereka semua. Jadi ada seninya juga disini. Nah ini ada pendeta. Dari Nias datang. Dia bilang boleh gak ketemu? Katanya mau nasi kunung. Boleh. Dia mau jadi relawan. Siapa aja boleh. Itu saya bilang ketemu sekalian aja. Ini kenalan nih. Halo Pak Pendeta. Halo Mas. Ayo duduk sini. Mumpung. Asli dari mana? Kota Gunung Sitoli Pak. Gunung Sitoli? Buka aja masker, gak apa-apa lah. Udah vaksin kan? Sudah Pak. Pak Sibua namanya? Nama panggil, Ode Zibua. Ode Zibua. Asli nama, Ode Zibua. Asli Nias? Asli. Bapak pendeta kan? Pendeta. Di gereja apa? Di gereja Kristen Pantakosta. Oh gereja Kristen Pantakosta. Jauh-jauh datang ke Jakarta. Spesial mau nemuin saya? Iya. Oh apa yang saya bisa bantu Bapak? Karena keadaan kondisi kami Pak. Kemarin kan gereja kami ini udah roboh. Tahun 2021. Roboh itu bukan roboh sendiri. Tapi dirobohkan oleh seseorang swasta. Kebetulan saya gembala sidang setempat. Pak Sibua, saya nanti tolong bicara sama staff saya. Saya karena masih ada rapat lagi. Jangan risau. Saya bersama anda. Teman-teman Kristiani gak usah khawatir. Saya kemarin saya bantu teman-teman umat Buddha, umat Hindu yang krematorium itu. Sekarang insya Allah untuk gereja kami akan bantu. Ya, jadi kami walaupun beragama Islam Bapak beragama Kristen. Kita saudara. Kita saudara. Ya, saudara kemanusiaan. Jadi gak usah khawatir. Apalagi Islam mengajarkan kebaikan. Kristen pun mengajarkan kebaikan. Kita sama-sama mengajarkan kebaikan. Ya, satu jalan ya. Pak Sibua, sehat. Jadi untuk komunikasi sama sistem Bapak. Ya, sama itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.